Pada minggu 23 Juni 2024, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. mengatakan negaranya tidak terlibat dalam upaya menghasut perang dengan Cina. Dia juga bilang, Filipina akan selalu berusaha menyelesaikan perselisihan secara damai. Hal tersebut diungkapkan Marcos di tengah meningkatnya konfrontasi maritim dengan Cina. Dalam membela negara, kami tetap setia pada sifat Filipina bahwa kami ingin menyelesaikan semua masalah ini dengan damai, kata Marcos seperti yang dikutip Reuters. Marcos, yang tidak menyebut nama Cina dalam pidatonya, memuji tentara yang melakukan pengendalian diri, di tengah provokasi yang intens. Dia mengatakan negaranya akan selalu menggunakan kebebasan dan haknya sesuai dengan hukum internasional. Dalam melaksanakan tugas kami, kami tidak akan menggunakan kekerasan atau intimidasi, atau dengan sengaja melukai atau merugikan siapapun. Kami berdiri teguh. Sikap kami yang tenang dan damai tidak boleh disalahartikan sebagai persetujuan, tegas Marcos. Seperti yang diberitakan sebelumnya, personel Angkatan Laut Filipina dan penjaga pantai Cina terlibat bentrokan terbaru dalam misi pasokan rutin Manila di Laut Cina Selatan pekan lalu. Dalam insiden tersebut dilaporkan seorang pelaut terluka parah dan kapal-kapal rusak. Menurut militer Filipina, personel penjaga pantai Cina yang membawa pisau dan tombak menjarah senjata api dan, sengaja menusuk, kapal Filipina yang terlibat dalam misi tersebut. Cina membantah pernyataan Filipina. Juru bicara Kementerian Luar Negeri mengatakan pada hari Kamis bahwa tindakan yang diambil adalah tindakan yang sah dan profesional. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.